Bawah Celuri dan Arjo, belasan remaja diamankan dalam operasi balap liar di Ponorogo. Para remaja yang rata-rata masih di bawah umur tersebut diduga akan melakukan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan. Belasan remaja beserta kedaraan roda 2 berhasil diamankan saat lantas Polores Ponorogo dalam operasi balap liar pada minggu dini hari. Remaja yang rata-rata masih di bawah umur tersebut diduga akan melakukan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan. Kedaraan yang berhasil diamankan dalam operasi ini selanjutnya akan dilakukan penilangan. Para pemilik yang hendak mengambil kedaraan tersebut wajib mengembalikan sesuai spektek. Selain menggunakan kenalpat bronk, kedaraan yang terjaring juga mati pajak kendaraan. Kedaraan yang berhasil diamankan dalam operasi balap. Selain itu di kawasan alun-alun Ponorogo, polisi mendapati salah satu pemilik kendaraan yang menyimpan sujata tajam berupa celurit dan gunting, beserta arak jawa. Pemuda yang membawa barang mencurigakan tersebut diserahkan kepada unit tipiring untuk dilakukan pemeriksaan. Ini asat lantas bersama dengan fungsi yang lain, baik itu reskrim, sat samapta, intel, dan juga sat narkoba, menaksanakan giat operasi atau antisipasi aksi balap liar atau juga operasi kendaraan yang tidak sesuai spektek. Pada malam hari ini sebenarnya giat-giat rutin dari kita setiap malam minggu, karena memang kita melihat fenomena di lapangan, mereka sudah sangat meresahkan warga masyarakat yang sampai kemarin itu banyak laporan ke kita. Makanya terus kita laksanakan perlendakan setiap malam minggu dan juga malam-malam yang lainnya. Ya, kita selain kendaraan bermotor, ada beberapa yang kita amankan dan saat ini kita laksanakan perlendakan tilang. Juga kita laksanakan giat imbuan kepada pengendaranya yang memang kendaranya alangkap, tetapi mereka ada di tempat-tempat yang di situ rawan terjadinya tindak kejahatan. Mereka hanya kita berikan imbuan lalu kita suruh pulang kembali. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan yang memang kita temukan di situ tidak spektek ataupun kita suruh giatkan terjadinya aksi balap liar, langsung kita amankan dan kita laksanakan kendaraan tilang dan kendaraan kita masukkan ke gudang setelantas nantinya. Polisi bakal gencar melakukan razia balap liar di wilayah Kabupaten Pondrogo. Selain mengganggu masyarakat dikarenakan suara bising, perilaku yang sebagian besar maja yang masih di bangku sekolah tersebut juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Ega Patria, JTV Pondrogo.